Pemirsa tingkatkan sinergitas insan perhubungan menuju terwujudnya Jambi Mantap tahun 2024. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi teknis bidang perhubungan. Rakor ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan keselarasan sinergitas dalam meningkatkan pelayanan jasa transportasi yang ada di Provinsi Jambi. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi teknis bidang perhubungan dengan tema meningkatkan sinergitas insan perhubungan menuju terwujudnya Jambi Mantap 2024. Kegiatan ini diselenggarakan di salah satu hotel di kota Jambi selama dua hari pada tanggal 27 dan 28 November 2023. Rakor ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Ablasani, diampingi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John E. Kapowa. Turut hadir di lantas Polda Jambi, Kompes Poldavi. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kota, stakeholder bidang perhubungan Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Jambi Ablasani mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi atas terselenggarakannya acara tersebut. Abdullah Sani juga berharap melalui kegiatan ini, seluruh stakeholder di dalam bidang perhubungan di Provinsi Jambi dapat terus berkolaborasi dalam bersinergi dan mewujudkan visi Misi Jambi Mantap 2024. Harapan kita, tentunya tidak ada kata lain, mudah-mudahan Binas Perhubungan baik Provinsi, kemudian semakin eksis kita masyarakat dan dapat melayani masyarakat secara maksimal. Tapi intinya tidak ada kata lain pula tanpa ada sinetitas antara Kabupaten Kota, Provinsi, bahkan pusat, dan seluruh stakeholder yang ada. Karena memang dalam kerangkaan baik masyarakat dan bidang perhubungan ini adalah kita berada dalam berbagai komponen unsur yang kait-mengait. Bisa dipahami ya, unsur kait-mengait satu atau dua, apalagi dua saja yang kita abaikan komponen itu. Maka akan sinalah tujuan menggapai daripada S&G Dinas Perhubungan. Maksudnya, di sana ada jalannya, di sana ada SDM-nya, di sana ada rukunannya. Masuk udara dalam laut dan dalam satu saja diabaikan selesai urusan, bukan selesai sempurna. Oleh karena itu sinetitas antara semua komponen yang ada, yakin benar-benar akurin yang akan dapat munculkan nanti ide-ide yang terbaik dengan kerangkaan perhubungan untuk menambahkan sinetitas perhubungan ini dalam konteks apa yang berhubungan sempurna di dalam membangun Provinsi Jambi, utamanya membangun Jambi Mantap. Usai dibukanya kegiatan, terdapat penyampaian paparan yang pada kegiatan ini disampaikan oleh empat narasumber. Paparan pertama disampaikan oleh Dirlan Transpoda Jambi yang memberikan paparan serta arahan untuk operasi lilin dalam waktu dekat. Paparan kedua yang disampaikan oleh Kepala BPTD Kelas Tua Provinsi Jambi terkait program kegiatan di sektor transportasi darat. Selanjutnya penyampaian paparan dari KSOP Telang Duku terkait program kegiatan di sektor transportasi laut. Dan terakhir penyampaian paparan dari UPBU Bungo terkait program kegiatan di sektor transportasi udara. Ada pun dari keseluruhan penyampaian paparan dari keempat narasumber merupakan satu kesatuan kesinampungan yang berkerak di bidang perhubungan Provinsi Jambi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John Eka Powa. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Baik yang dari vertikal seperti BPTD, Balai Pengelolaan Transportasi Darat, KSOP, kemudian UPBB, kemudian dari Jasa Raja Harja, juga dari stakeholder terkait, terus seluruh Kepala Dinas Perhubungan 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 Kota dan kegiatan dengan yang lain itu sangat penting. Contoh, ruas jalan nasional di Jambi ini kan seribu kilo. Dan itu rata-rata dilewati oleh pengguna angkutan barang dan orang, terutama batu barang. Nah, penanggung jawab untuk jalan nasional itu kan adalah BPTD. Yang memperbaikinya kan adalah BPJN. Tetapi yang kita berkolaborasi karena ada di Provinsi Jambi, maka Dinas Perhubungan juga turut menjaga dan membantu hal yang terjadi di jalan nasional. Menurut John Eka Powa, maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini sebagai bentuk mensinergikan, menyelaraskan, dan mengharmoniskan kepentingan pemerintah pusat atau daerah. Stakeholder di bidang perhubungan dalam membangun dan menenggarakan pelayanan jasa transportasi yang tertib, lancar, teratur, aman, nyaman, dan sehat dalam mewujudkan Jambi Mantap 2024.